Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Giyanyar, Bali telah berhasil mengevakuasi korban jatuh di Tukat Cangkir, Kelurahan, Kecamatan Giyanyar, Senin tanggal 12 Februari tahun 2024. Saat ini, jenazah korban telah dibawa ke RSUD Bangli. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Giyanyar, Igusti Ngurah Dipja Presasta menjelaskan bahwa sampai evakuasi dilakukan, pihaknya belum mengetahui identitas pasti korban yang jatuh. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat kartu identitas pada tubuh korban. Namun dipastikan korban merupakan laki-laki. Namun saat itu, ada Babinkantip Mas Bebalang, Kabupaten Bangli yang mengenal bahwa kendaraan tersebut milik warganya. Karena itu, jenazahnya pun langsung dibawa ke RSUD Bangli. Tidak ada identitas. Jenazah langsung dibawa ke RS Bangli. Katanya dari Bebalang, karena tadi ada Babinkantip Mas Bebalang, mengecek kendaraan korban, ujar Dipja. Terkait perkiraan usia korban, pihaknya juga tak bisa menduga-duga. Sebab saat itu kondisi korban cukup memperhatinkan. Di mana korban diduga berkendara kecepatan penuh, lalu menabrak pembatas jalan, dan jatuh ke bawah jembatan dengan kedalaman sekitar 15 meter. Ada benturan dengan pipa besi sebelah utara. Kalau di sana pasti kecepatan tinggi. Motornya kita temukan di jalan, terpental jauh ke barat sekitar 15 meter. Motor langsung dievakuasi ke Polsek. Sementara korban kita temukan 20 meter dari perkiraan titik jatuh, ujar Dipja. Pihaknya tidak menemukan kendala dalam proses pencarian. Ada pun yang memakan waktu cukup lama, dikarenakan saat awal evakuasi situasinya sangat gelap. Korban ditemukan di lokasi yang sama dengan siswa yang mengakhiri hidupnya kemarin. Bedanya, siswanya ditemukan di atas batu, korban yang ini di air, kata Dipja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!